Bupati Sambas Atbah Romy Sali siap menerima kunjungan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Kabupaten Sambas. Hal tersebut disampaikan Bupati Senin 5 April 2021 usai pelatihkan 17 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Kepada media, Bupati Sambas Atbah Romy Sali menegaskan siap menerima kunjungan kerja Menteri KIB Jilid II di antaranya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Mahfud MD meninjau perbatasan negara Indonesia-Malaysia DPLBN Aruk Biawak. Sudah sangat baik karena beberapa kali kita pertemuan, baik itu pertemuan secara internal ataupun dengan pihak NPP. Sehingga kita siap menerima kehadiran Bapak Menteri, Menko Penhukam, Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pejabat-Pejabat DNPP serta Bapak Gubernur dan Staf yang akan hadir. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, jadi mudah-mudahan acaranya tidak ramai dan acaranya juga tidak lama. Yang penting dilakukan semacam launching dan ceremonial terhadap Impress Presiden nomor 1 2021. Tetapi masuklah di wilayah itu, namanya perbatasan, tapi termasuklah di mana sesuai dengan tata ruang kita, di mana pabrik yang kita bangun, pabrik gula, pabrik misalnya lada, kemudian pertanian yang memang punya lokasi yang cukup, itu semuanya namanya wilayah perbatasan. Tetapi lokasinya bisa di kecamatan-kecamatan penyangga perbatasan atau kecamatan-kecamatan luar kecamatan perbatasan. Daripada intinya, karena kita wilayah perbatasan, maka Pak Presiden betul-betul konsen untuk membangun Kabupaten Sambas, khususnya di wilayah perbatasan, termasuk wisata yang ada di tempat Jogosawa. Sukseskan instruksi Pak Presiden dalam waktu 2 tahun ini. Bisa nggak sukses? Kalau saya berharap disukseskan. Karena apa? Waktu hanya 2 tahun, kemudian situasi ekonomi kita kan dari lagi pandemi COVID-19. Bisa kah seluruh kompeten itu memenuhi target-target yang diinginkan oleh Presiden? Saya berharap bisa dalam waktu 2 tahun. Belum lagi kita bicara tentang apa nanti sharing-sharing lain yang harus dihadirkan oleh baik itu dalam konteks Kabupaten kita, Pertama Kabupaten Sambas, ataupun juga oleh pihak pemerintah dan provinsi. Sinergitas kita, Kabupaten, provinsi, dan bahkan desa terkait. Ini harus cepat kita lakukan apa sharing yang kita berikan kepada pemerintah pusat. Dari informasi yang didapat, dijadwalkan Menda Geri dan Menko Polhukam akan berkunjung di Kabupaten Sambas tanggal 7 April 2021. Untuk melihat langsung kondisi wilayah perbatasan negara di Kabupaten Sambas. GSF TV, Madahkan Ye.